Suasana debat Pilgub Sulsel memanas, bantrok antar pendukung dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan terjadi di luar Hotel Klaro, tepat berlangsungnya debat Pilgub yang diselenggarakan oleh KPU pada minggu 10 November 2024. Insiden ini menambah ketegangan di tengah pelaksanaan debat yang dihadiri oleh banyak warga dan relawan. Menurut pantauan di lokasi, pertikaian ini dimulai dengan aksi saling lempar batu antara kelompok pendukung pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2. Meski penyebab pasti bantrokan tersebut belum diketahui, kejadian ini memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat sekitar. Keamanan yang sudah disiapkan di lokasi debat langsung bergerak cepat untuk mengendalikan situasi dan memisahkan kedua kubu yang terlibat. Selain menyebabkan ketegangan, bentrokan ini juga berdampak pada lalu lintas di sekitar kawasan tersebut. Kemercetan panjang terjadi di sepanjang jalan AP Petarani dan jalan Landak karena banyak kendaraan yang terpaksa berhenti hingga situasi menjadi lebih aman. Aparat kepolisian bersama TNI segera turun tangan untuk menenangkan suasana. Setelah beberapa waktu, situasi mulai kondisif dan petugas menyimbau agar para pendukung masing-masing pasangan calon menjaga ketertiban. Mereka juga diingatkan untuk menghormati jalannya proses pemilihan dan menghindari insiden serupa pada acara debat mendatang. Meski demikian, pihak berwenang masih melakukan investigasi terkait penyebab pas dibentrokan ini dan berkomitmen untuk memastikan ketertiban tetap terjaga hingga pemilihan selesai. Kericuhan diduga bermula dari lokasi debat kedua pemilihan gubernur Sulawesi Selatan atau Pilgub Solsel 2024 yang digelar di Hotel Klero Makassar pada Minggu 10 November 2024 sempat diwarnai ketegangan di antara kedua tim pendukung pasangan calon. Debat yang mengangkat visi dan misi para calon gubernur dan wakil gubernur ini hampir terganggu oleh aksi saling ejek yang terjadi di tengah acara. Suasana memanas terjadi ketika giliran pasangan calon nomor urut 1, Dani Pumanto dan Ashar Arsyad, menyampaikan visi dan misi mereka. Sorakan keras dan ejekan dari pendukung pasangan calon nomor urut 2, Andi Sudirman dan Fakmawati, terdengar jelas yang langsung memicu reaksi dari kubu Dani Ashar. Tidak terima dengan perlakuan tersebut, seorang anggota tim pendukung Dani Ashar maju ke arah kubu Andi Sudirman Fakmawati dan meminta mereka untuk berhenti. Namun alih-alih meredah, ketegangan justru semakin meningkat. Tim dari kubu Andi Sudirman Fakmawati memberikan respon yang semakin memperburuk situasi. Hal ini menciptakan ketegangan di ruang debat yang dikhawatirkan dapat berujung pada bentrokan fisik. Jurnalis Seruya TV mengabarkan.